assalamualaikum salam sehat bro saya baru menambah kipas jadi bila heatsink panas kipas otomatis on dan casing bila dingin otomatis off bahannya hanya resistor dan satu buah transistor saya saya menggunakan 2N2222 bisa apa saja yang penting NPN nanti di akhir video akan saya terangkan secara lengkap cara membuat dan penyelitirannya kita coba saja saya menggunakan sekalian mencoba sepertinya ini bagus menggunakan charger laptop ini akan saya gunakan charger laptop Oke saya rapikan dahulu ini pengukur arus Oke saya coba saja sudah nyala kemudian saya beri beban maksimum saja agar tepat 3,5 Ampere 3,9 Ampere terlihat bro kipas nanti bila menyala ya sudah menyala terlihat bro kipasnya sudah menyala oke saya coba matikan mulai kenceng oke kita tunggu apakah bisa mati sendiri ya sudah mati mantap oke bro akan saya terangkan secara bertahap dan pelan-pelan bagi para pemula yang ingin belajar oke ini sudah saya beri catatan NTC yang sampai saat ini saya tahu spesifikasi ini berdasarkan patokan di suhu 25 derajat celcius jadi ada yang 300 1 kg 2k 5k sampai 100k kebetulan saya beli dua buah 20k dan 10k ini juga harganya murah bro sekitar 600 rupiah kemudian kalau kita ukur misalkan saya akan gunakan yang 10k saja kemudian karena saya ingin menggunakan karena modul ini akan saya gunakan dengan input power supply laptop yang tegangannya 19V jadi VIN kalian perhatikan cara perhitungannya 19V dan kipas yang saya gunakan 24V saja yang ada harusnya 29V tapi tidak ada saya menggunakan 24V tapi kipas jangan kalian lihat di VIN nya saja sebelum kita desain kita harus memahami cara kerja NTC kalian perhatikan ini 10k jadi kalian ukur dahulu resistansinya untuk mengetahui spesifikasinya oke yang kalian harus perhatikan bila ini 10k jadi bila kita ukur pada suhu ruang suhu ruang saya sekitar antara 28 derajat sampai 30 saya berpatokan 30 saja kita ukur ini harusnya nilainya pada suhu ruang 8 kg jadi beda-beda sedikit tidak masalah kalian lihat 8,2 kg 8,2 kg paham ya bro untuk menentukan spesifikasinya oke jadi ini benar NTC 10K kalian perhatikan karena NTC 10K karena NTC 10K terukur pada suhu ruang saya 8K kemudian nanti akan saya buat kipas akan menyala pada saat suhu diatas 50 derajat celcius nilainya kira-kira 3,6 kg kemudian yang lainnya bisa kalian lihat jadi bila kalian ukur terukur 40K artinya kalian memiliki NTC 50K oke kemudian desainnya saya menggunakan transistor apa saja transistornya juga tergantung dari arus kipas karena arus kipas ini kecil rata-rata jadi kita bisa menggunakan transistor kecil juga saya menggunakan BC 547 atau 548 atau sejenisnya kalian perhatikan desainnya mudah ini ground ini kipas kemudian NTC nya disini ini R ini ground oke catunya 19V ini NTC kemudian ini R kita pastikan saja karena R ini pembatas arus saya buat 10 kg saja yang kita hitung adalah R yang disini oke cara menghitungnya kalian perhatikan menggunakan rumus perbandingan tegangan jadi kipas ini akan menyala jadi kipas ini akan menyala bila transistor on transistor on bila tegangan VBE ini bila di datasheet sekitar 0,6 kita buat 0,7 saja agar mantap nyalanya oke rumusnya oke kalian lihat VBE sama dengan VR menggunakan rumus perbandingan saya tulis saja VR dibagi dengan VNTC disini dibagi VNTC sama dengan VBE nya sama dengan R nya R dibagi 10K ditambah RNTC RNTC nya yang kita inginkan pada saat 50 derajat kalian perhatikan 10K dapatnya 3K6 3K6 jadi VR nya VR 0,6 kalian perhatikan oh sorry saya buat 0,7 ini 0,7 VNTC nya tentunya tegangan input 19 dikurang 0,7 dibagi R yang kita cari dibagi 10K 13K6 oke jadi R sama dengan 13K6 dikali 0,7 dibagi 18,3K oke kita hitung dahulu oke didapat sekitar 0,52 Kilo ini yang ada di pasaran nilainya yang mendekati yang mendekati kira-kira 480 Ohm atau 560 Ohm jadi kalian bisa pilih ini sorry 470 Ohm oke nanti yang akan saya pasang R nya antara 470 Ohm dan 560 560 paham ya Bro cara menghitungnya kalian perhatikan VIN nya dan suhu dimana kita akan transistor on oke Bro pemasangan ini juga bisa bolak-balik seperti ini jadi R nya dulu baru NTC ini VCC nya jadi jangan terpaku kemudian untuk ini saya akan mencoba menggunakan 2N 2222 karena ini sekarang transistor paling murah saya dapatkan 200 rupiah kalian lihat saya baru beli 2N 2222 oke kalian lihat yang pertama di solder kolektor ke negatif kipas kemudian emitter ground masih sebiarkan dahulu kemudian positif kipas kita bisa coba ini jadi kalian pasang ini saja dahulu oke ini harusnya tidak bisa nyala saya beri tegangan 12 ini negatif ini positif mati untuk menyalakannya saya beri basisnya positif saya menggunakan resistor 1 kg saja kalian perhatikan kalau sudah nyala artinya bisa ya benar paham ya bro mudah bukan oke selanjutnya baru kita solder R NTC oke bro ini kabel NTC untuk NTC masih saya short terlihat loh masih saya short menyambung kemudian ini resistor R nya 560 ini sengaja saya pasang lebih tinggi jadi bila kita ingin ganti tinggal kalian potong saja jadi solder dari atas saja oke kita coba saja dengan NTC short tentunya ini akan menyala kipasnya oke saya coba jadi ini urut-urutan cara membuat agar pasti berhasil ingat positifnya jangan sampai terbalik ya kipas mutar ini untuk NTC nya kita potong saya coba potong kalian perhatikan kipasnya terlihat mutar ini bila saya potong kipas akan off saya potong ya benar mudah bukan bro oke langsung kita pasang NTC nya proses lem dahulu disini oke NTC nya sudah saya pasang sebelum kita rapihkan kita coba lagi negative tipas normally off ya off kita coba saja menggunakan solder apakah bisa mutar terlihat off saya coba ini sepertinya ini sepertinya di atas 50 ini tapi bisa jalan kalian lihat mutar lihat apakah off ya off untuk merubah suhunya tinggal kalian ganti R nya ini kalian perkecil ini sepertinya besar sekali ini di atas 65 jadi untuk memperkecil nilai suhunya agar kipas on kita perkecil nilai R nya R ini ini 560 oke saya rapikan oke sensornya sudah saya lem besi tidak perlu saya coba terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati